Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jeff yang mana kata al-imamun nawawi rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Mereka akan kumpul makanan yang mereka ada beramai-ramai dan makan beramai-ramai bersama-sama. Nabi SAW memuji mereka dengan mengatakan Rahimallahul asyariin humminni wa'ana minhum. Moga Allah merahmati golongan-golongan asyariun. Mereka daripada aku dan aku daripada mereka. Jadi, ni merupakan pujian yang Nabi berikan kepada golongan asyariun. Dan Abu Musa ni, dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia, baca Quran sedap. Dia baca Quran. Baca Quran sedap. Nabi SAW pada satu hari jalan di Madinah. Nabi lalui rumah Abu Musa ni. Dan mendengar Abu Musa membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW memuji Abu Musa dengan mengatakan Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Wahai Abu Musa, kamu telah diberikan dengan Seruling daripada seruling-seruling keluarga Dawud. Maksudnya, Nabi suka dengan bacaan Abu Musa. Maka, ini riwayat daripada Abu Musa katanya Satu hari Nabi SAW ditanya tentang seorang lelaki yang berperang kerana nak menunjukkan dirinya berani dan ada lelaki yang berperang kerana ingin mempertahankan kabilahnya ataupun keluarganya ataupun lelaki yang berperang kerana riap kerana nak disebut oleh orang lain bahawasanya dia berani ataupun dia, apa, dia hebat. Ayu zhalika fi sabi lillah mana satu daripada tiga-tiga ni yang berada di jalan Allah. Yang bertanya ni, kalau ikut dalam kitab hadis dalam apa ni, Bukhari ni, dalam yang dibawa riwayat yang dibawa oleh Imam Nawawi ni dia tak sebut siapa yang tanya. Tapi kalau kita semak-semak, sebenarnya yang bertanya ni adalah seorang sahabat nama dia Lahir ibn Tamrah. Dia mengatakan siapa yang antara salah seorang daripada mereka ni yang berada di jalan Allah. Adakah lelaki yang berperang kerana dia berani? Memang dia jenis berani. Perang sungguh. Ataupun dia berperang kerana nak mempertahankan kabilah ataupun dia berperang kerana nak bagitahu ke orang dia berani. Mana satu yang berada di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda sesiapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah yang tinggi sebagai yang tertinggi maka dia berada di jalan Allah. Maka tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian saya ingat hadis ni Nabi SAW tidak menjawab soalan ini secara direct. Maksudnya kalau soalan ditanya ada tiga manusia. Satu dia berperang kerana memang dia berani. Yang kedua dia berperang kerana mempertahankan kabilah dia. Yang ketiga dia berperang kerana dia nak kata dia nak dapat pujian orang bahawasanya orang puji dia berani. Riak. Mana satu di antara tiga ni berada di jalan Allah. Sepatutnya kalau ikut jawapan yang tepat Nabi kena pilih salah satu ataupun Nabi kata semua bukan Fisa Bilillah. Tapi Nabi SAW sebagai pemimpin sebagai pembimbing yang hebat dia tidak hanya jawab benda yang orang tanya. Ada kalanya pendakwah ni dia kena jawab benda yang orang perlu bukan orang tanya. Maksudnya bila orang bagi kat kita satu soalan kan orang selalu bagitahu kat saya dia kata ustaz ustaz kalau jawab soalan ni kadang-kadang sampai panjang lebar. Daripada awal saya hurai sampai hujung. Benda orang nak tahu boleh ke tak boleh. Tapi saya hurai sebelum tu lagi macam mana kita boleh rumuskan benda tu boleh ataupun tak boleh. Dan benda ni sebenarnya lagi penting daripada hanya sekadar boleh ke tak boleh. Kita membentuk kefahaman orang berkaitan dengan background sesuatu soalan. Ataupun background sesuatu isu. Ataupun kita panggil asas. Macam mana nak dapat benda ni? Macam mana nak dapat hukum ni? Maka sebab itulah tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah Nabi SAW dia tidak menjawab secara langsung soalan ni. Sebab soalannya mana satu. So Nabi sepatutnya kena pilih salah satu ataupun kena pilih semua sekali ataupun kena buang semua sekali. So kalau jawapan direct salah satu ni fisa bilillah. Ataupun semua bukan fisa bilillah. Ataupun semua fisa bilillah. Itu jawapan yang direct. Tapi Nabi SAW mengelak untuk menjawab soalan ni dengan jawapan yang direct. Jawapan yang secara langsung menjawab soalan ni. Nabi memberikan satu kaedah. Yang mana lepas ni orang yang bertanya tak perlu tanya lagi. Tak perlu tanya lagi. Dia boleh gunakan jawapan ni untuk diaplikasikan. Diaplikan jawapan Nabi ni kepada semua keadaan yang berkaitan dengan jihad. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang sangat-sangat umum. Nabi SAW mengatakan Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal'uliyah fahuwa fisa bilillah. Sesiapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah itu yang tertinggi. Ya. Kalimah Allah itu yang tertinggi. Maka dia adalah fisa bilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Jadi kalau satu orang ni dia berperang kerana riak maka dia bukan fisa bilillah. kerana dia bila dia berperang dia nak mengangkat kalimah dia. Dia nak mengangkat diri dia. Bukan nak mengangkat apa ni kalimah Allah Azzawajal. Kerana kalau orang ni dia memang berjuang untuk mengangkat kalimah Allah dia tak peduli pasal diri dia. Sebab itu para ulama' Ibn Rajab menyebutkan di dalam kitab dia jami' dia kata kita ni kalau nak tahu kita ni ikhlas ke tidak dalam perjuangan sesuatu apa ni dalam amalan sesuatu perkara dalam agama ni bila kita buat sesuatu bila kita buat sesuatu kita tak fikir orang kata apa kalau kita tahu benda tu apa ni benda tu betul. Maksudnya kalau kita buat sesuatu menyebarkan sesuatu bagitahu kepada masyarakat tentang sesuatu melakukan tindakan pada sesuatu dan apabila kita bagitahu kepada masyarakat tentang sesuatu hakikat kita bertindak kepada masyarakat dengan sesuatu tindakan reaksi masyarakat ada yang memuji dan ada yang mengeji dan ada yang diam diri yang memuji ke yang mengeji ke yang mendiamkan diri ke pada kita sama itu menunjukkan itu menunjukkan bahawasanya kita merupakan orang yang ikhlas ketika mana melakukan tindakan kerana kalau kita buat sesuatu orang puji kita rasa seronok terlebih orang keji kita rasa sedih terlebih sedih terlebih dan apa ni orang diam pun kita tanya-tanya eh tak bagus eh aku share ni kan menunjukkan kita ada kita mengharapkan apa yang orang kata maksudnya kalau kita buat suatu tindakan tiba-tiba orang keji lepas tu kita tak buat kita takut kita sedih-sedih-sedih takut sedih tu tak boleh nafi tapi sedih tu menyebabkan sedih tu sampai mempengaruhi tindakan kita selepas ni itu maksud dia maka kita kena check balik kita buat sesuatu dalam agama ni ikhlas untuk Allah ke untuk manusia sedih tak boleh nafi memang sedih sebab Allah Ta'ala pun pujuk Nabi SAW ketika mana Nabi dihina ketika mana Nabi dikeji Nabi ada perasaan sedih sebab Nabi manusia tetapi tindakan sedih Nabi tu tidak pernah menyebabkan Nabi SAW give up ataupun putus asa untuk meneruskan dakwah sebagai seorang Nabi yang memberikan pengajaran tentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia jadi sebab itu kalau kita kena apa kena caci ke kena hina ke apa ke bagi saya kalaulah kita orang yang betul-betul berjuang untuk meninggikan kalimah Allah kita tak peduli sedih-sedih sekejap dan kita bangkit balik puji pun tak ada masalah tak menambah bagi orang kata apa orang puji pun saya makan macam ni orang keji pun saya tetap makan macam ni kalau kita boleh letakkan dalam jiwa kita perasaan itu maka kita telah capailah satu tahap ikhlas dalam agama ni maka Nabi SAW dalam hadith ni tuan-tuan dan perempuan memberikan satu saya kira Nabi SAW memberikan satu panduan yang sangat umum walaupun perbuatan jihad ni sama walaupun perbuatan jihad ni menyebabkan orang yang pergi berjihad tu terkorban nyawanya mungkin cacat dirinya mungkin cedera dengan cedera yang parah untuk dirinya perbuatan mungkin hampir sama tetapi niat membezakan hukuman niat membezakan ganjaran niat membezakan kerudukan dia di sisi Allah nanti satu orang yang keluar berperang memang nak mempertahankan keluarganya mempertahankan negara semata-mata ataupun satu orang keluar pergi berjihad kerana nak tunjuk ke orang dia ni berani sahaja maka dia bukan fisa bilia dia tidak berada di jalan Allah siapa yang berada di jalan Allah yang berada di jalan Allah ialah orang yang berjuang dan berjihad kerana nak meninggikan kalimah Allah apa itu kalimah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi tentera-tentera kita yang jadi tentera kalau dia berjuang kalau dia apa ni pergi berperang kerana nak mempertahan kalimah Allah la ilaha illallah maka dia berada di jalan Allah baik kemudian kita tengok hadis berikutnya katalimamun nawawi rahimahullah yang bermaksud daripada Abu Bakrah Nufay' ibn al-harith Saqafi Abu Bakrah ni merupakan sahabat Nabi yang berasal daripada Taif masuk Islam setelah Nabi SAW membuka sebelum Nabi SAW membuka kota Taif sebelum Nabi SAW penibuka kota Taif maka dia ni panjat maka dia ni panjat kita panggil pintu gerbang di Taif tu tembok besar di Taif tu sebelum masuk ke Taif so dia join apa ni tentera orang Islam kemudian dia masuk Islam Abu Bakrah ni dia meriwayatkan daripada Nabi SAW dia kata apabila apabila dua orang Muslim bertempur dengan pedang masing-masing maka yang membunuh dan yang dibunuh itu dalam neraka maka Abu Bakrah pun bertanya Ya Rasulullah Hazal qatilu fama balul maktul Wahai Rasulullah yang membunuh ni kami faham lah dia dalam neraka yang dibunuh ni kenapa pula dia dalam neraka so Abu Bakrah ni agak sedikit confused sedikit confused apa yang menyebabkan orang yang dibunuh ni masuk neraka pula kalau orang yang membunuh tu kami tak heran lah sebab dia ni dosa membunuh tu besar tapi masalahnya sekarang ni orang yang dibunuh pun Nabi kata dalam neraka juga kan jadi tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian maka Nabi SAW menjawab benda ni Nabi kata innahu kana harisan ala qatli sahibih maka Nabi mengatakan kerana orang yang dibunuh ini orang yang dibunuh ini bersungguh-sungguh sebelum dia mati untuk membunuh sahabatnya jadi tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Nabi memberikan Nabi meletakkan satu kaedah yang sangat penting dalam bad niat ni apa dia saya ulang semula dulu saya dah sebut yang pertama sesiapa yang niat nak buat benda baik sesiapa yang niat nak buat benda baik kemudian dia tak jadi buat pasal apa tak jadi buat tiba-tiba datang malam mula-mula tu nak buat sungguh lah Allah ta'ala akan perintahkan malaikat untuk tulis satu pahala bagi pihaknya satu pahala baik yang kedua satu orang niat nak buat benda baik lepas tu dia buat sungguh maka dia akan diberikan 10 kali ganda pahala paling kurang ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi berdasarkan hadis Ibn Abbas yang kita baca sebelum ini yang ketiga seseorang nak buat benda baik seseorang nak buat benda baik memang berusaha dah nak buat tetapi tidak berjaya kerana ada halangan luaran tak berjaya sebab ada halangan luar maka pahala penuh dia dapat sama seperti mana dia dia apa ni sama seperti mana dia nak buat ataupun dia dah buat kemudian satu orang yang niat nak buat benda jahat tak jadi buat kerana taqwa dia akan dapat satu pahala sesiapa yang niat nak buat benda jahat buat sungguh dapat dosa satu sesiapa yang niat nak buat benda jahat dah usaha nak buat benda jahat tetapi tak berjaya buat kerana ada halangan luaran maka dia juga mendapat dosa sama seperti mana orang yang melakukan dosa tersebut so dalam isu ni ada perincian yang banyak hadis ni bagitahu kat kita yang hadis ni bagitahu kat kita apabila dua orang orang muslim bertempur dengan pedang masing-masing dua-dua pegang senjata Al-Imamun Nawawi menyebutkan hadis ni dia kata bertempur ni bukan untuk lawan benda yang diizinkan oleh syaraq tapi bertempur ni kerana nak nak gaduh benda yang Islam tak izin kalau dia gaduh kerana mempertahankan diri dia yang menyerang tu yang jahat tu yang kena dia bertahankan diri dia tak kena tapi dua-dua ni gaduh atas sebab yang tak dibenarkan oleh syaraq satu nak membunuh satu lagi pun nak membunuh seorang apa ni yang kawan dia yang nak membunuh tu lama-lama mereka ni bertengkar lama-lama mereka ni berperang lama-lama mereka ni angkat senjata lawan punya lawan punya lawan masing-masing usaha nak bunuh orang lain akhirnya si A mati si B membunuh si A si B hidup si B dosa kerana dia telah membunuh A A pun Nabi kata dalam neraka juga kenapa? kerana dia ni walaupun dia dibunuh dan tak berjaya membunuh tetapi dia telah berusaha sehabis mungkin untuk membunuh apa ni A untuk membunuh B cuma dia tak berjaya bunuh B sebab dia dibunuh dulu kalau tak kerana dia dibunuh dulu dia membunuh dah maka sebab itu para ulamak menyebutkan bahawasanya sesiapa yang niat nak buat benda jahat terbuku dalam jiwanya dan dah bertindak cuma tidak mampu untuk melaksanakannya kerana ada halangan luaran maka dia telah mendapat dosa sama seperti mana orang yang melakukan berdasarkan hadis ni lah berdasarkan hadis ni jadi tuan-tuan dan perempuan kita ni kena hati-hati dalam bab ni kerana mungkin kita tak melakukan benda tu tetapi dosanya kita telah dapat sama seperti mana kita melakukan perkara tersebut melakukan perkara tersebut jadi minta hati-hati kerana kadang-kadang kita tak perasan kita telah membuat satu benda yang telah menyebabkan kita berdosa ok baik tuan-tuan dan perempuan yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian kita masuk kepada hadis yang berikutnya hadis nombor 10 daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu katanya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatu al-rajul jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wabaitihi bidha'an wa'ishrina dharajah wazalika anna ahadahum iza tawadha fahahsan alwudhu thumma atal masjid la yuridu illa salah la yanhazuh illa salah lam yakhtu khutwata illa rufi'alahu biha dharajah wa'hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid fa'idha dakhla al-masjid kana fi salati ma'kana ti salatu hiya tahbisuhu wal-mala'ikah yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fi yakulun allahumma rahamhu allahumma aghfir lahu allahumma tuba alayhi ma lam yu'zi fi ma lam yuhdith fi mutafaqun alayh wahadha lafzu muslim wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam yan hazuhu huwa bifathil ya walha wabizay ay yukhrijuhu wa yunhiduhu awqam maqala rasulullah sallallahu maksudnya daripada abu hurairah radiyallahu anhum nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salat seorang lelaki secara berjamaah lebih pahalanya berbanding salat dia di pasar dia dan di rumah dia sebanyak 20 lebih darjat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith ni nabi bagitahu tentang kelebihan salat berjamaah berbanding salat yang bukan berjamaah di sini ulama ada beza sikit dari sudut mencarahkan hadith ni apakah yang dimaksudkan dengan nabi ni salat seorang lelaki berjamaah lebih daripada salat seseorang di pasar dan di rumah ada sebanyak 20 darjat adakah bermaksud salat seorang lelaki di masjid berjamaah ataupun berjamaah sahaja sebahagian ulama seperti mazhab habadi dan seumpamanya mereka mengatakan maksud nabi dalam hadith ni ialah seseorang seseorang yang salat berjamaah akan dapat pahala lebih berbanding dengan orang salat bersendirian lebihnya tu kalau dia salat di masjid kalau dia tak salat di masjid dia takkan dapat kelebihan 20 kali ganda kerana dalam hadith mereka kata nabi membandingkan salat seorang lelaki berjamaah dengan salat lelaki di pasar dan di rumah ini menunjukkan salat di rumah macam mana keadaan sekalipun tidak akan dapat 20 lebih kerana nabi membandingkan antara salat berjamaah dengan salat di pasar dan di rumah maksudnya salat berjamaah tu di masjid sebab di rumah di sebuah itu mazhab hambali manakala madhab syafi'i dan majoriti ulama' seperti mana yang disebutkan oleh al-imamun nawawi mereka mengatakan salat jamaah di sini maksudnya adalah salat berjamaah di mana saja yang kita lakukan yang penting berjamaah sama ada di masjid ke di rumah ke tak kira kerana di sana ada satu hadith lagi yang nabi sallallahu alaihi wassalam sebut secara umum tak sama macam ni lagi umum di sana nabi sebut nabi kata salatul jamaah tafzilu ala salatil fath bisaba'in wa'inshirin ala rajah okam akal salat berjamaah lebih pahalanya berbanding dengan salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda maksudnya kalau ikut hadith yang saya baca ni nabi bandingkan salat berjamaah dengan salat tak berjamaah di mana pun tak kisah yang penting berjamaah banding dengan tak berjamaah dengan hadith tadi dengan hadith tadi mensyarahkan hadith ni hadith tadi menjelaskan hadith ni yang dimaksudkan dengan salat seorang lelaki berjamaah tu maksudnya berjamaah di mana-mana saja berjamaah di mana-mana saja apa ni tazidu ala salatihi fisuqihi wabaitihi apa ni berlebih daripada salat dia bersendirian di pasar dan di rumah habis tu mana ada bersendirian tak sebut bersendirian hadith ni dia menyebutkan sesuatu tu apa ni dengan kebiasaan kerana orang kalau salat di rumah ni biasa bersendirian biasanya orang salat di rumah ni dia bersendirian ok di rumah pun bersendirian di pasar pun bersendirian kebiasaan maksudnya Nabi mention benda yang biasa bila Nabi mention satu salat berjamaah satu lagi salat di rumah di pasar bukan maksudnya salat di pasar berjamaah pun tak dapat pahala banyak tak salat berjamaah tu memang banyak pahala tapi tu yang Nabi sebut di rumah dan di pasar kerana kebiasaannya orang salat di pasar ni sendirian orang salat di rumah pun sendirian kerana zaman tu Jarang orang salat berjemaah di rumah Kerana masjid dekat dan seumpamanya Maka Nabi mention benda yang biasa Benda yang menjadi kelaziman pada waktu tu Saya beri contoh Dalam hadis Nabi SAW Menyebutkan Nabi kata Al-Khamru min hataini syajaratain Al-Khamru min hataini syajaratain Apa ni Arak daripada dua jenis pokok Ini Nabi kata Pokok apa? Al-Nakhlu wal-Karn Pokok tamar dan pokok anggur Nabi kata Arak daripada dua jenis pokok ni Pokok tamar dan pokok anggur Sedangkan kita hari ni kita tahu Arak ni bukan hanya datang Daripada dua pokok ni sahaja Arak ni datang daripada pokok anggur Pokok tamar Pokok malt Ataupun kita panggil pokok gandum Orang buat bir Kan? Orang buat bir sekarang ni bukan daripada anggur Kemudian kalau tengok Arak yang datang daripada Jepun Sake Yang datang daripada beras Buat arak Orang-orang pendalaman Malaysia Dia buat tuak Tuak guna apa? Nira Kan? Dia guna nira Dia tak guna anggur Dia tak guna tamar So kenapa Nabi kata Arak ni daripada dua jenis pokok ni sahaja? Ni kuliah arak ni Orang kata ustaz pandai juga Berarap Eh kami kena baca Kena baca Kerana apa? Kerana kita kena tahu Benda tu arak ataupun bukan Dalam hadis lain Nabi SAW menyebut Ma'askara Sorry Nabi kata Kullu muskirin khamrun Wa kullu khamrin haram Hadis baik-muslim Semua minuman yang memabukkan Adalah arak Dan semua arak Adalah haram Jadi Hadis ni macam canggah sikit Hadis pertama kata Arak daripada dua pokok Anggur dan tamar Hadis yang kedua pula kata Hadis yang kedua pula kata Eh tak Semua yang memabukkan tu arak Tak kiralah Daripada anggur ke Daripada tamar ke Daripada tomato ke Daripada Apa ni Daripada apple ke Semua tu Selagi mana ia memabukkan Dia dikira sebagai arak Jadi tuan-tuan Dan perempuan yang terahmati Allah SWT sekalian Hadis ni nampak macam Apa ni Bertanggah sikit Maka setelah kita membaca Hurayan para ulama Ulama menyebutkan Sebenarnya hadis yang Mengatakan Semua yang memabukkan itu Adalah arak itu Adalah hadis yang umum Maksudnya umum lah Semua yang memabukkan Dikira arak Dikira arak dan haram Habitulah yang Nabi kata Arak daripada dua jenis pokok ni Tu Nabi sebut Benda yang obvious Benda yang biasa Pada zaman Nabi Iaitu arak datang Daripada dua pokok tu Di zaman Nabi Selain daripada tu Arak tak ada daripada dua pokok Sehinggalah datang pada zaman kemudian Baru orang tahu Di Yaman ada orang buat arak Daripada madu Di perang madu jadi arak Sebelum tu Di zaman Nabi Di Hijaz Kawasan Mekah Madinah Umpamanya Arak memang datang Daripada dua pokok Iaitu Anggur dan juga Tamah So bukan Nabi nak menghadkan arak Hanya pada dua pokok tu Nabi nak mention Benda yang biasa Iaitu arak Di zaman Nabi Dari dua negara Hijaz Di kawasan Hijaz Datang daripada dua pokok tu Macam orang tanya kan Arak tu apa? Arak tu apa ya Rasulullah? Arak dua pokok tu lah Untuk orang di zaman Nabi S.A.W So hadith ni pun Dikeluarkan dengan Gaya bahasa ataupun laras bahasa Yang hampir sama Apa dia? Nabi mention benda Yang menjadi kebiasaan Iaitu kebiasaannya Di zaman Nabi Orang salat berjemaah Di masjid Orang salat di pasar Dan di rumah Bersendirian Tapi bukan Nabi nak bandingkan tempat Nabi nak bandingkan Berjemaah Dengan tidak berjemaah Berdasarkan hadith Yang saya baca tadi Iaitu Hadith Apa ni Salat bersendirian Salat berjemaah Melebihi salat bersendirian Sebanyak 27 kali Di sini Nabi sebut 20 lebih Ada riwayat menyebut 25 Kenapa beza-beza? Ada hadith Nabi kata 25 darjat Ada hadith Nabi kata 27 darjat Ada Nabi kata 23 darjat Kenapa berbeza-beza? Beza ni kerana Perbezaan Kualiti berjemaah Kerana ada orang Berjemaah dia lebih ramai Maka pahalanya lebih ramai Ada orang berjemaah dia Sangat ringkas Imam pun laju sangat baca Maka Tidak sama Pahala-pahala itu Berdasarkan Darjat dan kualiti Orang yang bersalat Baik Tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah sekalian Bila Nabi kata 20 lebih darjat Darjat itu masuk apa? Ulama' hadith Mengatakan Darjat itu adalah Pahala Maksud kalau kita salat berjemaah Kita dapat 27 kali Salat sendiri Kita salat sendiri Kita salat dapat satu pahala Tapi kalau kita salat berjemaah Kita salat-olah telah Salat 27 kali 27 kali jenis salat Jadi sebab itu Kita jangan Terlalu berkira Bila nak melakukan Apa ni Apa ni? Kita jangan berkira Kita jangan berkira nak melakukan salat berjemaah Saya tengok kalau kat Malaysia lah kan Kalau kat Malaysia ni kadang-kadang Ada di antara kita ni Dia ada kecenderungan Bila pergi ke surau Apa ni RNR Di apa Rehat dan rawat Di tepi-tepi highway Itu kan Ada surau Kadang-kadang orang ke salat bersendirian Ataupun surau di airport ke salat bersendirian Sebenarnya itu rugi Kita salat sekali Satu kali salat dapat 27 pahala Banding dengan satu kali salat dapat satu pahala Kenapa kita pilih untuk satu Sedangkan kita boleh buat berjemaah Kan Sebab kadang-kadang sebahagian tu Salat siap cari dinding lagi Dia jadikan bahu kanan dia tu Rapat dengan dinding supaya dia tak nak orang masuk belakang ni Sebab dia nervous jadi imam Sebenarnya jadi imam ni tak susah Macam mana kita salat seorang macam tu lah Kita salat jadi imam Saya baca tak sedap Salat bukan syarat baca kena sedap Baca kena betul Baca sedap tu bonus Dah kalau Tuhan bagi kita suara tak sedap Nampak macam mana Kan? Kalau memang suara kita baca Quran memang tak apa sedap Kita tak boleh buat apa Yang penting kita nak pahala tu Jadi kita kalau masuk surau Kita tengok aduhkan salat bersendirian Kita masuk belakang dia Kita masuk belakang dia Allahu Akbar kita salat berjemaah Dapat 27 kali pahala paling kurang Apa ni setidak-tidak je dapat 27 kali pahala Sebenarnya orang Melayu ni bukan takut menjadi imam Sebenarnya orang kita ni bukan takut nak jadi imam Imam ni benda mudah Tambah kalau zuhur dan asah lagi mudah Allahu Akbar Allahu Akbar Takbit indikal je lagi terengar Bukan baca fatihah dan surah kuat-kuat pun Kan? Tapi tu pun ada sebahagian kita takut Sebenarnya bukan takut salat tu Bukan takut jadi imam Takut lepas bagi salam tu Dia takut lepas bagi salam Dia nak baca doa pun Sebab ada dalam budaya masyarakat Melayu ni Lepas salat berjemaah doa ramai-ramai Sebenarnya dalam hadis tak ada pun Nabi berdoa beramai-ramai Selepas daripada Nabi melaksanakan salat Masing-masing doa sendirian sahaja Masing-masing doa sendirian sahaja Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW bila dia zikir Dia tak angkat pun suara tinggi Sebab itu Nabi SAW lepas salat Dia akan tusing Sahabat kata Nabi ni kami Sahabat kata Kami apa? Kami suka duduk belah kanan saf Kerana Nabi lepas salat Nabi akan paling ke arah kami Nabi akan tengok kami Maka Nabi ni dia akan pusing ke kanan Ada riwayat menyebut pusing ke kiri Pusing ke belakang Sorry Memandang makmum Maka Imam ni disunatkan lepas bagi salam Sebut astagfirullah 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 Sekadar Allah Ma'antas salam Memingkas salam Tabarak tayazal jalali walikram Pusing belah kanan Ataupun pusing mengandang makmum Kenapa sunatkan pusing? Ibn Rejab mengatakan Disyariatkan pusing ni Nak bagi tahu kepada orang yang baru datang Yang terlewat datang masjid Bahawa sahaja salat berjemaah dah habis Kalau tak pusing nanti orang ingat Imam masih lagi dalam tashahud Orang tu ingat Imam belum pergi salam Kenapa boleh berlaku kekilauan? Kerana zaman tu memang Zikir senul-senul Kalau zikir kuat-kuat Dah tentulah dia tahu Apa ni salat dah habis Bila zikir selur Orang tak tahu salat dah habis ke belum Maka sebab itu disyariatkan Imam untuk pusing Mengadap makmum ataupun Memandang ke arah kanan saf Ke arah makmum belah kanan Maka ini merupakan Petunjuk bahawasanya Nabi SAW melakukan Wirid dan zikir Secara pelahan Kecuali kalau nak mengajar Contohnya kita duduk di Satu kawasan yang orang baru masuk Islam Ataupun kita menjadi imam Di sekolah tadika Ke sekolah rendah Nak ajar cara zikir kepada Budak-budak Dan kita kuatkan sikit suara Kuatkan sikit je sah Tapi jangan sampai mengganggu orang yang masmur Baik jadi Doa beramai-ramai pun Kalau dah zikir pun tak ada beramai-ramai Zikir pun dengan slow Apatah lagi doa beramai-ramai Imam doa Mengaminkan secara berterusan Memang tak ada Sepatutnya tak ada Jadi bila kita dah Melazimi Sesuatu benda yang Tidak ada dalam hadis Maka kita akan Membebankan orang Orang tak pandai Baca doa panjang-panjang Dia akan takut jadi imam Sedangkan dia boleh Dia boleh untuk menjadi imam Tapi dia takut Sebab dia takut Sebab dia takut Kena baca doa Saya cadangkan Siapa-siapa datang surat R&R Salat pada jemaah Tak tahu nak baca doa Ustaz Tak tahu nak baca doa Tak apa Zikir-zikir-zikir slow-slow Then Bangun je Kalau orang belakang tengok Makmum-makmum dekat R&R Tengok Imam doa-doa Sebut je kat dia Minta maaf ya Doa sendiri-sendiri lah Saya pun dah doa tadi dah Tuan-tuan doa sendiri-sendiri Dah lah tuan-tuan pun Salat tumpang saya Takkan doa pun nak tumpang saya Jadi doa tak ada tumpang Doa sendiri-sendiri Salat tak apa tumpang saya Then Senang cerita Tak ada siapa nak marah Kerana Tidak ada orang yang kata Doa itu Kalau kita tak buat Mengganggu salat berjemaah kita Tapi jangan sampai Doa yang tidak ada dalam hadis itu Mengganggu kita nak salat berjemaah Ini sangat-sangat rugi Kadang-kadang saya tengok Bukanlah saya kata apa Cuma Saya rasa macam Kita masyarakat kita ni Dia ada Dia ada kita panggil apa Kecenderungan Nak ubah benda yang Nabi suruh Ada benda Nabi suruh buat sendiri-sendiri Kita pergilah buat ramai-ramai Benda tu Nabi suruh buat sendiri-sendiri Kita buat ramai-ramai Contohnya solat hajat Solat hajat ni Elok buat sendiri-sendiri Tak ada pun dalam hadis Nabi suruh salat hajat ramai-ramai Buat sendiri-sendiri Sebelah hajat kita lain-lain kan So kita buat sendiri-sendiri Tapi orang Melayu Di Malaysia Di Singapura saya tak tahu Tapi sebenarnya lebih kurang je Apa ni Malaysia dan Singapura Betul tak Abang Bukhari Lebih kurang je kan Malaysia dan Singapura Ni kita asal satu negara juga Badik-badik Baik Jadi Solat hajat Apa ramai-ramai Di masjid Islam suruh solat berjemah Ramai-ramai Kita buat solat sendiri-sendiri Ada waktu Islam suruh kita Sudih sungguh Ada waktu Islam suruh kita sedih Bila Islam suruh kita sedih Apa ni Islam suruh kita sedih ni Bila Hari kematian Maksudnya kalau ada Keluarga terdekat kita Meninggal dunia Ha tu suruh sedih Ha sedih Kamu sedih Kerana waktu ni Memang waktu untuk sedih Cuma jangan meratap je lah Ha sedih Tapi waktu ni lah Kita nak buat kenduri Ramai-ramai Seolah-olah macam kita gembira Sedangkan kenduri ni Untuk gembira Kahwin Anak sunat Waktu kesyukuran Ha ni waktu buat kenduri Ha Tapi kita Terbalik Hari yang disuruh Sedih sungguh Kita buat kenduri Oh happy buat kenduri Macam happy lah Orang Orang duduk sibuk Apa ni berdoa Kita duduk sibuk Cik duduk guh Ha Keduri malam apa ni Tahlil malam kematian Sepatutnya jiran Bagi makan pada keluarga si mati Dalam hadith Yang satu Yang kedua Bila Islam suruh seronok Bila Islam suruh kita seronok Kita pergi sedih pulak Waktu Islam suruh sedih Kita macam seronok Waktu Islam suruh seronok Kita macam sedih Bila Bila nak raya Pasang lagu Dendang perantau Piramli Kan Orang yang duduk kat Melbourne Dengar lagu Dendang perantau Piramli Menderu raya mata turun Sebab apa Sebab nak balik Singapura Kan Teringat mak ayah Kat Singapura Mungkin Yang saya pun tak boleh balik Mungkin raya ni tak boleh balik Oh sedih Pasal apa nak sedih Tak payah sedih lah Kerana hari raya Adalah hari Untuk kita berseronok Dan gembira Hari raya Drama pun Pasang drama Apa ni drama raya Tak boleh balik raya lah Aksiden nak balik raya lah Patutnya hari raya Adalah hari yang kita Seronok Bukan kita untuk sedih So kita banyak ubah Benda yang Benda yang Islam suruh Islam suruh macam ni Kita buat macam lain Jadi sebab itu Tuan-tuan dan perempuan Dan rahmati Allah sekalian Kita jangan Kita jangan Apa ni Terubah benda yang Nabi SAW Tunjukkan Baik Kemudian Nabi kata Oh so Sebelum tu Sebelum saya nak Sambung lagi Ada satu perbahasan lagi Yang para ulamak sebut Iaitu Hukum solat berjemah Ulama ada tiga pendapat Satu pendapat Fardu'ain Mereka kata orang lelaki Yang balik Berakal Wajib pergi semayang Dekat Masjid Kalau tak Dibdosa Ni pendapat Mazat Hambali Manakala Majoriti ulamak Mereka tak kata Fardu'ain Cuma mereka berbeza pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan Apa ni Solat Berjemaah Di masjid Adalah hukumnya Sunat Mu'akad Kerana Hadis-hadis Tadilah Yang Nabi kata Solat berjemaah Lebih daripada Solat bersendirian Bila Nabi kata Solat berjemaah Ada pahala banyak Solat bersendirian pun Ada pahala Dah tentulah Benda tu tak berdosa Sebab solat bersendirian tu Ada pahala juga Kalau lah Benda tu berdosa Dah tentu tak ada pahala Jadi dia kata Sunat Mu'akad Manakala Sebahagian ulamak Mengatakan Mazhab Syafi'i juga Dia mengatakan Solat berjemaah ni Fardu' kifayah Di masjid Fardu' kifayah Jadi kalau ada sebahagian Jadi kalau ada sebahagian orang buat Yang lain tak Wajib untuk Buat Boleh solat di rumah Jadi pendapat yang ketiga ni Bagi saya kuat lah Itu solat Berjemaah di masjid Adalah fardu' kifayah Baik Kemudian Saya juga ingin jelaskan Walaupun saya kata Dari sudut Apa ni Hukum Memang Bukanlah Apa ni Solat fardu' ini Merupakan Satu Kewajipan ke atas Setiap orang yang Lelaki yang balik Dan berakal Tetapi Kalau dia solat berjemaah Di rumah pun dapat pahala Tapi solat berjemaah Di rumah Dan solat berjemaah Di masjid Sudah pasti Pahala je tak sama Walaupun Kelebihan jemaah tu Dia dapat Iaitu 20 lebih Kali ganda tu Dia dapat Tapi kalau dia solat berjemaah Di masjid Dia akan dapat Bonus lagi Apa dia bonusnya Kita akan cerita InsyaAllah Kemudian Nabi sambung lagi Wazalika Anna ahadahu Nabi kata Iaitulah Apabila salah Seorang daripada mereka Yang ni orang Islam Apabila Mereka beruduk Dan menyempurnakan Wuduknya Kemudian Datang ke masjid Tidak ada tujuan lain Melainkan Hanyalah untuk Melakukan salah Tidak keluar Daripada rumahnya Melainkan Dengan tujuan Untuk bersalah Dia tidak akan Melangkah Dengan satu langkah pun Melainkan Setiapnya Akan mengangkat Darjat Dan akan Digugurkan Dosa-dosanya Sehinggalah Apabila dia masuk Ke dalam masjid So kat sini Kita faham Beberapa perkara Yang pertama Orang yang Salat berjemaah Dapat pahala banyak Yang saya telah Huraikan tadi Yang kedua Yang kedua Sesiapa yang Apa ni Salat Berjemaah di masjid Pahalanya tak sama Dengan berjemaah di rumah Walaupun Secara umumnya Berjemaah Melebihi Pahala salat bersendirian tu 20 lebih kali ganda 27 kali ganda Tetapi Orang yang pergi masjid Ada kelebihan lain Yang tak dapat Kepada orang yang berjemaah di rumah Apa dia kelebihannya Disebut kat sini Nabi SAW Kata Salah seorang daripada kamu Apabila berhudu Nak dapatkan kelebihan ni Kena ambil hudu So eloknya kita ambil hudu Sempurna di rumah Selesaikan hudu di rumah Kemudian Lepas selesaikan hudu di rumah Kita Basuh kaki Saya salah Basuh muka Basuh tangan Sapu kepala Apa ni Sapu telinga Basuh kaki Kemudian kita pergi salat Bila kita pergi salat Kita keluar salat Setiap langkah kita tu Akan meninggikan darjat kita So Ibn Rajab kata Nak dapatkan kelebihan ni Nak dapatkan setiap langkah Meninggikan darjat ni Ambil hudu Selesaikan di rumah Sebelum pergi masjid Ambil hudu Selesaikan Sebab kadang-kadang kita terlupa Nak ambil hudu kan So ambil hudu Selesaikan di rumah Bila kita keluar je Nak ke masjid Memang tujuan nak pergi ke masjid Untuk salat Bukan untuk benda lain Bukan untuk pergi Nuri Bukan untuk apa Nak pergi salat Setiap langkah tu Akan meninggikan darjat Dan setiap langkah juga Akan mengguburkan dosa Dosa ni dosa apa? Dosa kecil Kerana dosa besar Tidak diampunkan dengan amalan Dosa besar diampunkan dengan Tawab Masih Tawab Tapi dosa-dosa kecil Akan diampunkan dengan Amal-amal yang salih Mana-mana orang Mengamalkan amalan yang salih Mana-mana orang Mengamalkan benda-benda yang Diwajibkan Ataupun disunatkan kepada dia Dalam masa yang sama Dia mendapat pahala Dan dalam masa yang sama dia Dalam masa yang sama dia Apa ni mendapat Apa ni mendapat Apa ni mendapat Pengampunan dosa-dosa kecil dia Pengampunan dosa-dosa kecil Berlaku serentak Di antara Bagi seseorang yang melakukan Apa ni Ketaatan kepada Allah SWT Dalam masa yang sama Dia dapat pahala Dan dalam masa yang sama Dia dapat Dia dapat juga Pengampunan dosa-dosa kecilnya Maka tu yang kita panggil sebagai Rahmat Allah SWT Kepada manusia Satu amalan salih Yang dilakukan oleh insan Pahala dia dapat Masuk kantung pahala Dosa kecil yang dia buat Akan dipadam Aku tak tahulah lagi Kalau tak bersyukur pada Allah SWT ni Dalam masalah ni Kemudian akan di Apa ni Akan di Ampunkan dosa-dosa kecilnya Akan diampunkan dosa-dosa kecilnya Kemudian tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah Nabi SAW kata Hinggalah apabila dia Masuk masjid Bila dia masuk masjid Nabi SAW kata Bila dia sampai kat masjid Tiap langkah tu dah bagi pahala dah Tiap langkah tu dah mencuci dosa dia dah Kan? Dan mencuci dosa dia dah Kemudian bila dia masuk masjid Apabila dia masuk masjid Dia Dia seolah-olah Telah berada di dalam salat Dia seolah-olah telah berada di dalam Dalam salat Selagi mana salat itu yang menghalang dia Untuk keluar daripada masjid Di sini orang ulamak menyebutkan Kita digalakkan untuk Datang awal ke masjid Datang awal ke masjid Untuk menunggu waktu salat Kerana selagi mana kita tunggu waktu salat Kita tak keluar daripada masjid Kerana tunggu salat Kita tak salat pun dianggap macam Macam salat Kita tak salat pun dianggap macam Macam salat Maka sebab itu tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah sekalian Benda ni Tidak akan didapati Dan benda ni tidak akan dapat Dicapai Melainkan bagi orang yang Pergi ke masjid Walaupun dia dapat pahala 27 kali ganda Tapi dalam masa yang sama Dia dapat juga Pengampunan dosa Dia dapat juga Darjat yang tinggi Dan Selagi mana dia duduk dalam masjid Selagi mana dia tak keluar Daripada masjid Menunggu waktu salat Maka dia dikira Seolah-olah sedang bersolat Cuba bayangkan Kita kerana salat 5 minit je Salat sunat kita Kadang 4 minit 3 minit Saja 2 orang Tapi selagi mana kita tunggu Waktu salat Katalah kita datang ke masjid Nak tunggu salat maghrib Kita datang pukul 6 6.30 Sejam kita duduk dalam masjid Menunggu etika Kita dikira Seolah-olah berada dalam salat Sejam kita salat Bukan senang Seolah-olah macam salat terawih Ini kelebihan yang Allah Ta'ala Bagi pada hamba dia Dan malaikat Akan mendoakan Ke atas setiap Daripada kamu Selagi mana dia duduk Di tempat dia Yang dia salat padanya Maksudnya Dia masuk dalam masjid Dia salat Dia masuk dalam masjid Dia salat Tahiyyatul Masjid 2 rakaat Kemudian Bila dia salat dalam masjid 2 rakaat Dia tak keluar daripada masjid Cuma ulama' beza pendapat Nabi kata Selagi mana dia tak Bangun daripada tempat dia duduk Adakah tak bangun Daripada tempat dia duduk Selagi mana dia berada Di tempat dia duduk tu Adakah maksudnya Tempat dia salat Secara khusus Ataupun masjid tu secara khusus Majoriti ulama' memilih Masjid Maksudnya kalau dia salat Tahiyatul Masjid Di kawasan tengah masjid Lepas tu dia beredar Untuk pergi ambil Quran Dia duduk Dia dekat-dekat dengan rak Quran tu Still lagi dapat kelebihan ni Kerana dia tak keluar daripada masjid Tempat duduk tu Adalah tempat duduk yang luas Iaitu Selagi mana dia duduk dalam masjid Dia masuk Dia salat Tahiyatul Masjid Kemudian dia duduk Dia intikaf lah masjid Selagi mana dia tak keluar Daripada masjid tu Maklaikat akan mendoakan Untuk dia Madama fi majlisih Lazi salafi Selagi mana dia berada Di tempat duduk Di dalam masjid tu Yang dia telah bersalat Dalam masjid tu Ini menunjukkan Pensyariatan Salat Tahiyatul Masjid Bahkan dalam hadiah lain Nabi SAW menyebutkan Apabila salah seorang Daripada kamu masuk ke dalam masjid Maka hendaklah dia salat Dua raka'an sebelum dia duduk Dan sebelum kita duduk Seeloknya kita Kita salat Tahiyatul Masjid Baik Yaqulun Malaikat mengatakan Allahum marhamhu Wahai Tuhan Sayangi dia Allahum maghfir lahu Wahai Tuhan Ampunkan dia Allahumma tuba alaih Wahai Tuhan Terimalah taubat dia So ni doa malaikat Selagi mana kita datang Masjid awal Selagi mana kita Salat Tahiyatul Masjid Dekat situ Dan kita tak keluar Daripada masjid Kita tunggu waktu salat Malaikat akan mendoakan Selain daripada Kita dikira Sedang berada dalam salat Tadi masa nak datang tadi Masa nak datang tadi Kita dah dikira Buat pahala dah Setiap langkah buat pahala Kemudian setiap langkah Gugur dosa Masuklah masjid Salat dua raka'an Kita dah dikira Macam dalam salat Walaupun kita dah habis salat Kemudian Malaikat pula doa Iktikah pun dapat pahala Malaikat pun doa Pahala salat pun Seolah Allah Macam salat pun kita dapat Dan dengan pergi masjid Untuk salat berjemaah Mendapat bonus yang lebih lagi Daripada orang yang salat berjemaah di rumah Kerana salat berjemaah di rumah Langkah tak dapat Kerana dia tak perlu melangkah Di dalam rumah Kemudian Dia tak dapat doa malaikat Kerana dia bukan dalam Dalam masjid Di khas untuk orang yang berada di Di masjid Okey Apa doa malaikat Ya Allah sayangi dia Ya Allah ampunkan dosa dia Ya Allah Terimalah taubat dia Terimalah Taubat dia Maka Semua ni tuan-tuan dan perempuan Kelebihan untuk orang yang datang ke Ke masjid Tapi syarat dia Nabi kata Syarat nak dapat doa malaikat ni ada Apa dia Syarat dia Malam yu'zifi Selagi mana dia tidak menyakiti orang Di dalam masjid Jadi kalau dia Sakitkan hati orang Dalam masjid Menyakiti orang ni Buat apa sahaja perbuatan Yang menyebabkan orang Tak selesa dalam masjid Contoh Mengangkat suara dalam masjid Dengan suara yang tinggi Angkat suara tinggi dalam masjid Berganggu orang Kan dalam hadis Abu Daud Nabi SAW pernah dengar Di rumah Nabi Rumah Nabi sebelah dalam masjid Nabi duduk di rumah Nabi dengar satu orang Dalam masjid baca Quran dengan kuat Tinggi suara Dia baca Quran dalam masjid Nabi pun selak langsir dia Nabi kata Setiap daripada kamu ni Bermunajat pada Tuhan dia Janganlah ada Sebahagian daripada kamu Menyakiti orang lain Dengan mengangkat suara yang tinggi Maksud Nabi memberikan syarat Kita ni masjid milik bersama Masjid bukan milik saya seorang Walaupun saya ustaz Masjid bukan milik awak seorang Walaupun awak imam Masjid bukan milik awak seorang Walaupun awak pengurusi masjid Masjid adalah wakah untuk orang Islam Semua orang ada hak untuk beribadat Jadi kita jangan sakitkan hati orang Jangan sakitkan hati orang Dengan kita angkat suara yang tinggi Kerana ada orang nak salat Ada orang nak zikir Ada orang mungkin nak tidur Ada orang mungkin nak membaca Kita gunakan masjid ni Untuk kepentingan bersama Maka tuan-tuan dan perempuan Dan rahmati Allah sekalian Dalam bab ni Saya tengok Nabi sangat rasional Nabi menjaga kepentingan semua Nabi bukan hanya nak jaga Kepentingan orang yang nak baca Quran Yang dalam masjid Orang yang nak salat pun Nabi jaga Orang yang nak zikir pun Nabi jaga Orang yang nak tidur dalam masjid pun Nabi jaga Kerana zaman Nabi ada orang tidur Di belakang masjid Nabawi Golongan-golongan sufah Maka sebab itu Kita dalam bab ni Kita kena rasional Kita kena berpegang kepada Asal Ataupun dalil yang jelas Sebab di Malaysia ni Saya ingat di Singapura mungkin tak ada Tapi di Malaysia ada budaya Budaya di mana Masjid memasangkan Ayat-ayat Al-Quran yang begitu kuat Di corong-corong speaker masjid Sebelum daripada salat-salat fardu Terutamanya waktu subuh Contohnya sebelum subuh Setengah jam sebelum subuh Dia akan pasang Quran kuat-kuat Maka akan mengganggu Orang-orang yang berada di sekitar masjid Terutamanya orang-orang yang bukan Islam Bila orang bukan Islam komplit Tentang bisingnya Speaker-speaker ni Kita kata mereka anti-Islam Sebenarnya mereka bukan anti-Islam Sebenarnya mereka rasa terganggu Dan mereka akan marah kepada Kepada agama Islam Sedangkan benda tu bukan Islam yang suruh Islam suruh azan saja Islam suruh azan saja Azan ni sebelum subuh Sekali setengah jam ke lima belah minit sebelum subuh Lepas tu azan subuh sekali Azan satu kali azan tak sampai lima minit Jadi azan Kita tolak azan ni yang pertama sebelum subuh Kita tak buat Walaupun di Malaysia ni Alhamdulillah ada negeri yang buat Saya tengok negeri yang buat perlih Pulau binang dan kuah lumpuh pun ada sebahagian Yang buat selangor pun ada sebahagian masjid yang buat Dua kali azan Sebelum subuh sekali Setengah jam sebelum subuh Kemudian waktu subuh sekali Ada sebahagian masjid tak buat pun sunnah ni Sunnah azan dua kali Satu sebelum subuh Satu selepas waktu subuh Diorang tak buat Diorang tukar dengan tarahim Apa itu tarahim? Ya arhamar rahimin arhamna Dengan mikrofon yang kuat Kadang-kadang bukan kata orang bukan Islam Atau yang rasa tak selesa Orang Islam pun rasa tak selesa Kalau rumah dia betul-betul dekat dengan masjid Maka bila orang tu komplain Minta maaf Haji saya nak tidur Anak saya nak tidur tak boleh Kita tuduh dia anti Islam Sedangkan dia bukan anti Islam Dia anti kita Baik Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian Saya ingat dalam bab ni Bukan sahaja saya yang kritik Bahkan Ibnul Jawzi Ulama' silam telah mengkritiknya Dia mengatakan di zaman dia Ada golongan-golongan Yang membaca Quran tengah-tengah malam Di menara-menara masjid Dan ini mengganggu orang untuk tidur Ibnul Hajj Seorang ulamak mazhab maliki juga Mengkritik benda ni Dengan mengatakan Membaca tasbihat-tasbihat Membaca tasbih-tasbih Sebelum daripada waktu Waktu subuh Ini mengganggu orang untuk tidur Maka Nabi SAW Tidak melakukan perkara ini Maka sebaik-baiknya Kita ikut cara Nabi SAW Selagi mana kita ni Muslim yang mengikut sunnah InsyaAllah kita tak sakit hati orang lain So kita duduk dalam masjid pun Jangan sakitkan hati orang Jangan sakitkan hati orang Jangan buat tindakan yang boleh Menjadikan orang sakit Dengan tindakan kita Jangan ganggu orang So kita akan dapat doa malaikat So kalau kita duduk dalam masjid Kita duduk dalam masjid Datang awal masjid pun Kita pergi bising Ganggu orang Sakitkan hati orang Jadikan orang tak selesa Doa malaikat ni kita tak dapat Walaupun kita duduk lama dalam masjid Malam yuh disfi Selagi mana Dia tidak berhadas ni dalam masjid So bila hadas Tak dapat lah Berhentilah doa malaikat tu So nak dapat doa malaikat ni Nak dapat kelebihan datang masjid Dengan kelebihan-kelebihan ni Pertama apa dia Ambil uduk di rumah siap-siap Kemudian Jangan menyakiti orang Kemudian Jangan berhadas Kalau dah berhadas Takpelah kena keluar lah juga Ambil apa ni pergi berhadas Apa ni ambil uduk semula Kan Ambil uduk semula Dan salat semula Duduk Jangan keluar pada masjid Dan dapat balik Doa-doa malaikat ni Maka hadis ni Memberikan kita Satu Apa ni Perkara yang sangat Pahala yang sangat-sangat penting Pahala yang Sangat-sangat penting Yang mana Menunjukkan bahawasanya Allah SWT Sangat-sangat Maha pemurah Kepada kita Dengan memberikan Gajaran yang Yang lebih So tuan-tuan dan perempuan Yang rahmati Allah sekalian Hadis ni Yang hadis ni Kalau kita tengok Secara umumnya Memberikan kita Satu Perkara yang Penting Kerana Imam Nawawi Masukkan hadis ni Dalam bak niat Saya dah hurai Masa awal-awal kuliah kita dulu Niat ni bukan Satu benda yang Mesti kita sebut Dan niat ni Benda yang tak susah Cuma kita dalam Bak salat Kan dalam bak salat Kita susah nak niat Di awal salat Kerana kita tak faham Maksud niat Sedangkan Dalam bak salat pun kena niat Dalam bak pergi masjid pun kena niat Kerana Imam Nawawi Masukkan hadis ni Dalam bak niat Pernah tak kita Masa kita nak pergi masjid Susah nak pergi masjid Masuk keluar Masuk keluar Masuk keluar pintu Buka pintu Tutup pintu Buka pintu Tutup pintu Isteri tanya Kenapa bang Dia kata kerana Bukan saya ni Saja tutup pintu Buka pintu Tutup pintu Tapi sebab saya ni Niat tak masuk lagi Tak ada Semua nak pergi masjid Buka pintu Keluar Masuk dalam kereta Tergi masjid Tak ada pun Tak ada pun niat Nak pergi masjid ni Susah macam niat nak salat Kenapa Kerana Dalam bak salat ni Kita bukan niat Kita salah faham Bak niat Itu kita faham Niat ni adalah imrah Sebab tu saya kata Niat very simple Angkat takbir Tahu nak salat apa Tahu waktu apa Tahu berapa rokaat Dikira sebagai Niat Wallahu ta'ala A'lamu bisawab Cukuplah sekadar tu Untuk hari ni InsyaAllah saya tengok Apa ni Kalau ada soalan Yang saya boleh Respon Sampai jumpa